Rosa Meldianti secara mengejutkan memamerkan foto pernikahannya dengan sang kekasih, Inggil, pada 16 Juli. Di momen spesial itu, keponakan Dewi Persik ini tampil cantik berhijab dalam balutan busana pengantin warna putih. Alhamdulillah terima kasih ya Allah kami sudah melalui langkah awal untuk langkah-langkah berikutnya. Perjalanan yang sangat panjang menuju halal. Saling mengenal satu sama lain dan meyakinkan orang tua Meldi untuk menerima pinangannya. Terima kasih Mas Inggils, sudah bertanggung jawab dan membuktikan bahwa kamu lelaki yang tepat. Sudah mengajarkan Meldi arti kesabaran dan menjadikan Meldi wanita mandiri sampai membuka usaha ikan lotpedes bareng-bareng dan yang paling penting setelah menikah tidak merepotkan orang tua dan orang lain, ujar Meldi. Menariknya, prosesi pernikahan di sebuah masjid itu diduga digelar bertepatan dengan momen ulang tahun Inggil. Terima kasih sudah menerima kurang dan lebihku selama ini, ujar Meldi. Postingan Meldi ini pun dibanjiri ucapan selamat. Neter juga memuji kecantikan Meldi kala mengenakan hijab. Meldi cantik pakai hijab, kelihatan berkelasnya, kata Neter. Masya Allah cantik sekali Kak Mel. Sama waya, tutur Neter. Auranya beda banget, seru yang lainnya, sementara itu. Dewi Persik sebagai tante juga hadir di momen pernikahan Meldi. Ia menangis haru kala menyaksikan akad nikah sang keponakan dan inggil. Ikut terharu, ikut bahagia Alhamdulillah ya sayang. Semoga Allah memberikan kebahagiaan dunia akhirat sama wa amin ya robbal alamin, kata DP. Dalam wawancara dengan awak media, DP dengan tulus mengungkap rasa bahagia karena bisa mengantarkan Meldi hingga ke jenjang pernikahan. Alhamdulillah bisa menemukan calon yang cocok. Kalau aku sebagai orang tua mensupport yang terbaik, selama mereka bahagia ya monggo, kata DP. Sementara itu, Dewi Persik akhirnya buka suara perihal perkembangan hubungannya dengan pilot Ruli. Hal ini diungkap Dewi Persik, bermula ketika dirinya ditanya terkait target untuk menikah. Bagi Dewi dirinya tidak menargetkan dan memilih menyerahkan pada Tuhan. Gak punya target, kapan saja kalau Allah kasih mau sekarang atau nanti, tuturia, untuk perkembangan hubungannya hingga kini dirinya dan Ruli masih saling mengenal lebih jauh. Gak ada masih dalam proses pengenalan satu sama lain, aku ingin mengenal Mas Ruli lebih jauh dan Mas Ruli harus mengenal aku juga, sambungnya. Ketika ditanya perihal trauma akibat rumah tangganya, Dewi menyebut dirinya masih dalam fasi untuk mengembalikan mentalnya. Pasti dong trauma itu masih ada karena aku mengalami pengkhianatan yang tidak mudah untuk bisa kembali seperti kertas putih, ujarnya. Sehingga dengan demikian untuk hal tersebut dirinya membutuhkan waktu yang lumayan. Heee! 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 Heee!